Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Majalengka akan digilar 22 Mei mendatang. Terdapat 127 desa yang tersebar di 25 kecamatan akan memilih calon pemimpin di desanya masing-masing. Kontestasi Pilkades berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana Pesta Pemilihan Kepala Desa pada masa wabah COVID-19 berbasis TPS di RT dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk tahapan sudah dimulai sejak Februari hingga Juni dengan pembiayaan dibebankan kepada APB DPMK Pemajalengka sebesar 6,8 miliar rupiah. Untuk meminimalisasi kerawan dan sosial, aparat kepolisian akan menerjunkan 500 personil selama Pilkades berlangsung. Pilkades akan selenggarakan pada tanggal 22 Mei 2021 dengan berbasis TPS di RT. Jadi tidak ada lagi di balai desa, di RT. Kalau RT ada 10 ya 10 TPS. Jadi dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kemudian menjemput masyarakat, dalam rangka melindungi masyarakat dari COVID-19. Yang kedua, pelaksanaan Pilkades itu harus betul-betul secara ketat memperdomani protokol kesehatan. Untuk melaksanakan sosialisasi dan pengkondisian di level RT, RW, dan desa. Sehingga potensi-potensi kerawanan yang ada bisa diantisipasi semaksimal mungkin. Jadi sejak sudah dari beberapa bulan yang lalu, para Kapolsek serta Bandar Ambil dan Samad itu sudah bergerak untuk mempertahankan situasi kandimas tetap kondusif. Karena disukai-tidak disukai, Pilkades memang ada kerawanan Kapikmas. Tetapi itu bisa ditangani dengan baik apabila Kapolsek, Ramil dan Samad turun langsung ke lapangan. Dan itu sudah dilakukan apabila sampai sekarang situasi masih kandusif. Semua yang berpartisipasi menjaga keamanan dan kampikmas di wilayah masyarakat. Terima kasih telah menonton!